Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Afifah Dwi Nudita Sari Saya dari kelas BGEP 4B Di sini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat magnet dengan cara induksi Loh dan bahan yang kita butuhkan adalah Yang pertama, magnet kuat Karena di rumah adanya magnet speaker, saya menggunakan magnet speaker Yang kedua, statif Kita membutuhkan statif Karena di rumah saya tidak ada statif, saya langsung manual menggunakan tangan Yang ketiga, saya membutuhkan batang besi Di sini, saya ganti batang besi menggunakan paku, paku besar Dan terakhir, kita membutuhkan jarum kecil Langkah-langkahnya adalah Yang pertama, kita dekatkan batang besi pada magnet Namun tidak sampai menampil Lalu, dikaskan pada jarum Dan kita angkat secara perlahan Dan ini membuat batang besi memiliki sifat kemagnetan Jika magnet dijauhkan Ini juga akan membuat batang besi memiliki sifat kemagnetan sementara Bagaimana hal ini bisa terjadi? Paku yang didekatkan dengan magnet akan masuk ke dalam medan magnet Hal ini menyebabkan paku memiliki sifat kemagnetan Sehingga bisa menarik jarum Sifat kemagnetan akan hilang jika paku tidak berada di medan magnet Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan arah medan magnet Inilah kan, ini adalah batang magnet Ini adalah kutub utara Dan di sebelah sini adalah kutub selatan Jika ujung paku didekatkan pada kutub utara Maka ujung paku tersebut akan menjadi kutub selatan Begitu juga sebaliknya Jika kutub selatan didekatkan pada ujung paku Maka paku akan menjadi kutub utara Sekian presentasi dari saya Apabila ada kesalahan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati